Pemerintah Kabupaten Bulungan Persama Jejaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Bulungan telah melangsungkan proses perayaan atas diperolehnya penghargaan Kalpataru 2024. Adapun penghargaan Kalpataru 2024 diberikan kepada masyarakat hukum adat punan batu dari Benau sajauh Kabupaten Bulungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Perayaan dilakukan dengan cara arak-arakan di sepanjang jalan utama Tanjung Selor yang dimulai sejak pagi hari dengan rute pemberhentian terakhir di Kebun Raya Bunda Hayati yaitu di Jalan Sengkawit Tanjung Selor. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Kaltara. Desi Kartika Ayu silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih Rekan Adila dari Tanjung Selor melaporkan. Memang benar pemerintah Kabupaten Bulungan bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forum Pimpin Damungan telah melangsungkan proses perayaan atas diperolehnya penghargaan Kalpataru 2024 pada hari ini, Rabu 12 Juni 2024. Penghargaan Kalpataru tersebut diberikan kepada masyarakat hukum adat yakni Punan Batu dari Benau sajauh Kabupaten Bulungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Perayaan dilakukan dengan cara arak-arakan di sepanjang jalan utama Tanjung Selor di mana kegiatan tersebut Rekan Adila dimulai sejak pukul setengah delapan waktu Indonesia bagian tengah dengan titik kumpul awal di depan kantor Bupati Bulungan yang kemudian menuju rute pemberhendian terakhir yakni di Kebun Raya Bunda Hayati di Jalan Sekawit Tanjung Selor. Dalam kegiatan tersebut setidaknya melibatkan belasan mobil sias dengan beberapa jenis tanaman hingga bunga-bunga di mana mobil-mobil tersebut juga memuat para pejabat dan jajaran dari Forgo Pimda serta masyarakat hukum adat Punan Batu Rekan Adila di mana saat kegiatan tersebut berlangsung terlihat juga antusiasme dari masyarakat di sepanjang jalan saat rombongan tim arak-arakan tersebut melintas di mana banyak masyarakat yang mengabadikan momen membanggakan bagi Kabupaten Bulungan baik melalui foto maupun video menggunakan smartphone seluler mereka masing-masing. Setelah sesampainya rombongan tim arak-arakan tersebut dilakukanlah kegiatan ceremonial seperti penyarahan piala kalpataru dari KLH kepada masyarakat hukum adat Punan Batu. Kemudian penandatanganan komitmen bersama terkait dengan peran Forgo Pimda dalam ikut serta menjaga lingkungan dan kelestarian alam. Sebelumnya Rekan Adila Bupati Bulungan Sarwani juga sempat mengatakan bahwasannya arak-arakan kalpataru tersebut dilaksanakan sebagai salah satu bentuk apresiasi dan penghargaan kepada masyarakat hukum adat Punan Batu yang telah berjasa selama ini dalam melindungi serta melestarikan hutan atau lingkungan mereka di daerah Benau Sajau. Di mana kalpataru ini merupakan penghargaan tertinggi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan bungan ini menjadi salah satu dari 10 daerah yang berkesempatan memenangkannya Rekan Adila. Kemudian untuk arak-arakan yang sedang berlangsung, ini juga merupakan rangkaian dari peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedumia yang ditandai dengan penanaman pohon asli asal Kalimantan Setara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari Tanjung Selor, saya kembalikan ke studio bersama Rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.